Bismillahirrahmanirrahim diantara hal yang diharamkan bagi orang yang tidak berwuduh adalah membawa mushaf al-Quran dan ini disebutkan oleh para ulama, dalilnya adalah kias terhadap menyentuh mushaf al-Quran dan menyentuh mushaf al-Quran hukumnya haram bagi orang yang tidak berwuduh berdasarkan ijema' sukuti di kalangan sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dimana sejumlah sahabat diantaranya Ali bin Abi Talib, kemudian Salman al-Farisi dan selainnya berpendapat akan haram yang menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwuduh dan tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelesaikan pendapat mereka sehingga ini menjadi ijema' sukuti nah, para fukuhah rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa illat sebab pengharamannya adalah ta'zim menghormati al-Quran menghormati al-Quran, maka orang yang tidak berwuduh tidak boleh menyentuh mushaf al-Quran nah, kalau mengintus saya tidak boleh maka membawanya ya, dalam keadaan tidak berwuduh lebih tidak boleh lagi kenapa? karena membawa lebih berat dibandingkan sekedar menyentuh karena ketika dia membawa maka selama itu dia dalam tanda kutip bersentuhan dengan mushaf dalam keadaan dia tidak suci dan itu bukan bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap al-Quran maka sudah jelas haram hukumnya orang yang tidak berwuduh membawa mushaf al-Quran apakah membawa langsung atau membawa dalam kantong atau atau membawa dengan tas misalnya nah, muncul pertanyaan bagaimana kalau yang dia bawa itu selain mushaf ada juga benda yang lain misalnya dia bawa di tasnya ada mushaf ada handphone ada buku ada kitab dan semacamnya apa hukum membawa mushaf jika ada benda lain selain mushaf yang juga ikut bersamanya kita bawa nah, dalam hal ini para fukaha rahimahumullah ta'ala menyatakan ini kembali kepada niatnya berdasarkan sabda nabi s.a.w wa innama likul nimri'in manawa bahwa setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan maka orang yang membawa mushaf al-Quran beserta dengan benda yang lain niatnya tidak lepas dari empat keadaan keadaan yang pertama dia meniatkan membawa mushafnya saja ini keadaan yang pertama keadaan yang kedua dia meniatkan membawa barang lain selain mushaf saja misalnya ada handphone dia meniatkan handphonenya saja meniatkan bukunya saja tidak meniatkan mushafnya keadaan yang ketiga dia niatkan dua-duanya dia niatkan handphonenya atau kitabnya sekaligus mushafnya Dan keadaan yang keempat, dia tidak niatkan dua-duanya, memutlakan niat Dia tidak meniatkan dua-duanya, pokoknya dia bawa saja tanpa meniatkan salah satunya Nah, dari empat keadaan niat ini Ada perbedaan antara Al-Alamah, Ibn Hajar, Al-Haytami dengan Ar-Ramli Ibn Hajar, Rahimahullah, mengatakan empat niat ini, empat keadaan ini Semuanya haram, kecuali keadaan yang kedua Yaitu kalau dia meniatkan barang selain mushaf saja Itu hukumnya mubah, boleh Tiga yang lain hukumnya haram Sementara Ar-Ramli mengatakan bahwa dari empat keadaan ini semuanya boleh Empat keadaan ini semuanya boleh seorang membawa mushaf Kecuali kalau dia niatkan yang pertama, yaitu meniatkan mushaf saja Ini hukumnya haram, tiga yang lain hukumnya boleh Nah, ini perbedaan antara Ibn Hajar dengan Ar-Ramli Dan manapun dari dua pendapat ini yang dipilih Yang gak ada masalah insyaallah utara Ya'allahu'alam, bisawab Terima kasih telah menonton!